Rangkaian acara selanjutnya, persiapan pelantikan pengurus KSR PMI Kabupaten Kepulauan Selayar masa bakti 2024-2026 yang akan didahului dengan pembacaan surat keputusan pengurus PMI Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai penetapan pengurus KSR PMI Kabupaten Kepulauan Selayar masa bakti 2024-2026 oleh Sekretaris PMI Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Bapak kami bersilap keputusan pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang pengurus KSR PMI unit markas Kabupaten Kepulauan Selayar masa bakti 2024-2026 pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan, menetapkan satu, mengesahkan pengurus KSR PMI unit markas Kabupaten Kepulauan Selayar masa bakti 2024-2026 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dua, kepada pengurus KSR PMI unit markas Kabupaten Kepulauan Selayar masa bakti 2024-2026 untuk menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional tiga, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini ditetapkan di Parapa pada tanggal 15 September 2024 pengurus Kabupaten Palang Merah Indonesia Kepulauan Selayar ketua Haji Saipul Arief SH wampiran surat keputusan susunan pengurus KSR PMI unit markas Kabupaten Kepulauan Selayar masa bakti 2024-2026 satu, pelindung ketua PMI Selayar dua, Dewan Kehormatan pembina pengurus PMI Selayar pembina teknis satu, Kepala Markas PMI dua, Staf Markas tiga, KSR Angkatan Satu empat, KSR Angkatan Dua tiga, pengurus kepada yang saya sebutkan namanya untuk mengambil tempat yang telah ditetapkan ditentukan Komandan Andi Syaputra Wakil Komandan Ahmad Padil Padullah Sekretaris Sopian Bendahara Dwi Yani Artita Bidang Pendidikan dan Pelatihan Koordinator M. Asmar Rahman Anggota Satu, Rezki Asisa Aryana Dua, Mustalifah Tiga, Nadira Empat, Dina Afisah Lima, Dina Arsera Enam, Fatmawati Bidang Logistik dan Kesekretariatan Koordinator Nur Litsiana Sari Anggota Satu, Nur Ismayan TM Dua, Setia Ramadhani Tiga, Elsa Putri Haslinda Empat, Muhammad Najibullah Lima, Jumrah Enam, Herwandi Bidang Penanggulangan Bencana Koordinator Nur Ihsan Baslianto Anggota Satu, Andi Anugrah Rasid Dua, Adil Busir Pamukkas Tiga, Dresa Wahyudi Lima, Asti Lestari Lima, Fajar Juliansah Enam, Andi Nur Hildayanti Bidang Layanan Sosial Kesehatan dan Donor Darah Koordinator Desia Fitri Marsela Anggota Satu, Sri Utami Arman Dua, Lusmiati Tiga, Dimas Wahyudi Empat, Ipangka Oktapiani Lima, Herlin Enam, Sri Wahyudi Ditetapkan di Perdepak pada tanggal 15 September 2024 Pengurus Kabupaten Palang Merah Indonesia Kepulauan Selayar Ketua Haji Sepul Arif SH Kami mohon berkenal Ketua PMI Kabupaten Kapulauan Selayar untuk mengambil tempat Pelantikan Pengurus KSR PMI Kabupaten Kapulauan Selayar Masa Bakti 2024-2026 Oleh Ketua PMI Kabupaten Kapulauan Selayar Hadirin dimohon berdiri Pada kesempatan ini Sebelum saya mengukuhkan saudara-saudari semua Menjadi pengurus Mop Sukarela Palang Merah Indonesia Unit Markas Kabupaten Plauan Selayar Dengan resmi Saya selaku Ketua PMI Kabupaten Plauan Selayar Ingin bertanya kepada saudara-saudari semua Bersediakan saudara-saudari semua menjadi pengurus KSR Palang Merah Indonesia Unit Markas Kabupaten Plauan Selayar Bersediakan saudara-saudari semua menjalankan tugas dan kuat Yang didasari oleh kebenaran Jujur bertanggung jawab Dalam menegakkan kepentingan organisasi Dengan ini saya selaku Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Plauan Selayar Melantik saudara-saudari semua secara resmi Demikianlah pelantikan ini Ditetapkan di mata lalan pada tanggal 15 September 2024 Pengurus Kabupaten Plauan Merah Indonesia Kepulauan Selayar Ketua Saya Polari Dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara pelantikan Oleh Ketua PMI Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Komandan KSR PMI Kabupaten Kepulauan Selayar Dilanjutkan dengan penyerahan Bendera Pataka PMI Dari Ketua PMI Kabupaten Kepulauan Selayar Kepada Komandan KSR PMI Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bakti 2024-2026 Dengan mengucapkan istilahnya Ramadul Rahim dan semata-mata mempunyai pelakmat dan semata Allah Saya menerima dan semata-mata mempunyai pelantikan Yang mempunyai pelantikan Yang akan mematahkan pelantikan Pada penara Itu menyebabkan dalam kegiatan Wilayah Kepulauan Selayar Saya menerima dan saya siap Menyebabkan pelantikan pelantikan Dalam Komandan Kepulauan Selayar Mohon tetap ditempat untuk kota bersama Hadirin dimohon duduk kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sehat kita semua Salam Alhamdulillah kita memuji pesanan Allah Syukur Allah bersyukur atas segala nimat Allah Ketika meringkan salawat dan salam kepada Rasulullah Idola kita taulah dan terbaik sepanjang zaman Uswatun Hasad Rahmatan Al-Alamin Alhamdulillah pada kesempatan ini Ini momen yang sangat bukan kebetulan Tadi malam kita baru saja melaksanakan puncak acara Peringatan Hari Ulan Tahun Koperasi ke-77 Tingkat Provinsi dilaksanakan Bukan bahasa basi Mulai dari Deputi Bahasa Nasional Bentua Nekopin wilayah yang mau pilih Pak Nudin Halid Itu satu almamatan Reuni di Selayar Kita bangga karena mendapat sambutan yang hangat Kita bangga karena mendapat apresiasi yang tinggi Penghargaan yang terus-terus Yang pertama Apa yang membuat kita begitu karena ada sinergitas Koordinasi Komunikasi Konsultasi Integrasi Simplikasi Dan sinkronisasi Itu yang kita mau terapkan juga di Palam Merah Dengan seluruh organisasi jaringan Dengan seluruh organisasi mitra Dengan seluruh organisasi berdukung Koordinasi Konsultasi Integrasi Simplikasi Dan sinkronisasi Yang 200 megapiksel Itu kata kunci sinergitas Yang ketiga Ini bukan kebetulan Bukan kebetulan dia pisang Hari Ulan Tahun Koperasi itu tanggal berapa pasat? 17 Depan Mokong 17 September Proklamasi 17 17 Agustus Emi 17 Proklamasi kita tahun keberapa? 79 Palang Merah 79 Berarti hanya satu bulan Lahirnya Indonesia Ingin kemudian lahir Palang Merah Dan sekarang sadar atau tidak Ingat atau tidak Kita buka perkembahan ini Kita laksanakan perhentikan ini Bertepatan dengan 12 Rabiul Awal Hari lahir Muhammad Yang punya kepedulian yang sangat tinggi Dan saya berharap itu Menginspirasi kegiatan kita Baik kegiatan Perkemahan Penanaman pohon Maupun Pelantikan KSR Yang baru saja kita saksikan bersama Muhammad itu sangat peduli Mulai dari lahirnya Menjadi pemimpin sangat peduli Ketika mi'erat malah peduli sekali Bahkan Diti-diti terakhir Menjelang akhir hayatnya Masih mempedulikan umatnya Umati As-Solah As-Solah An-Nisa Itakun Nisa Dan ada pesan terakhir yang keempat Orang-orang lemah di sekitarmu Bantu Saya berharap Seluruh komponen Pak Dandim Pak Kapolres Pak Kajari Ya Semua Kepala OPD Baik yang terdaftar sebagai pengurus Maupun sebagai pendukung Basarnas Detaplah kita bersinergi Untuk melaksanakan Tugas-tugas Pengabdian dan kemanusiaan Sebagai penutup Sar Sudah kita usahakan Untuk meningkat status kelembagaan Dari pos menjadi kantor Karena status kelembagaan Sar Yang hanya pos Armadanya terbatas Personilnya terbatas Anggarannya terbatas Sementara lelaka laut Di selayar ini luar biasa Sering sekali terjadi Tapi sudah berkali-kali juga Sar melaksanakan tugas Dengan SOP yang ada Sekian jam sudah harus ada di TKP Tapi apa boleh buat Terkadang harus kembali Karena prinsip menyelamatkan Selamatkan diri sendiri Menembelapkan orang lain Itu karena keterbatasan kemampuan armada kita Dan ini sudah sampai ke SAR nasional Mudah-mudahan tidak lama lagi Status kelembagaan SAR Dari pos bisa meningkat menjadi kantor Dukungan kerja keras Kerja ikhlas Dan kerja cerdas dari kita semua Sangat dibutuhkan Dengan luar seagama Manajemen waktu Selesai satu pekerjaan Lakukan pekerjaan berikutnya Jangan terlalu banyak Membuang waktu untuk istirahat Tapi satu manajemen lain Adalah manajemen kamu Wa ila rabbi kafargam Dan hanya pada Tuhanmu Kamu pantas berharap Pegang baik pagi ini Siapapun kita Yang hadir di tempat ini Dengan Semangat untuk Untuk Meningkatkan fungsi Posisi Wajiban dan tugasnya Palang Merah Saya tidak akan berpantun Tapi saya akan tutup Dengan nasihat yang sering saya sampaikan Di manaman Renungkan camkan hayati Di jalan ini Tak ada tempat untuk berhenti Bersikap lamban Berarti mati Mereka yang bergerak Mereka yang di depan Memegang panji-panji kemenangan Berhenti sejarah sekalipun Pasti tergilas oleh roda zaman Ini yang dapat kami sampaikan Selamat bekerja Bagi KSR yang berlatih Selamat beraktifitas Bagi Ananda Adinda semuanya Dari tingkat SD SLTP maupun SLTA Selama kegiatan Kemah waktu ini dilaksanakan Berakhirnya pada hari ini Hari Ahad Tanggal 12 Rabiul Awal Tahun 1446 Hijriya Bertepatan dengan 15 September 2024 Dengan mencapkan Bismillahirrahmanirrahim Dan semata-mata Mengharap rahmat dan riza Allah Saya nyatakan Perkembahan ini Dibuka dengan resmi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buka topi dulu Penanaman Penanaman pohon Secara simbolik Terima kasih Ini penalaman pohon Ketua PMI Sebagai Wakil Bupati Pucuk Merah 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 Jadi tidak bisa nak wakili stafnya. Iya. Kita pantau dulu tenda. Kais Kemah. PMR Mula SD Benteng Utara nomor 59. SD Impres Benteng 62. Assalamualaikum Pak Bar. Apa makin? Ya. Oh pintu korban di? Botul. Oh SD 62. Tanah bau. Tanah bau. Tanah bau. Oh iya. Tanah. Tanah bau. Balam Merah Ramaja Mulia Mula Spenda Mula Balam Merah Ramaja SD Benteng Benteng Selatan Nomor Satu Mantap SMA 3 Ini mobilnya Biar mobilnya Mantap SMA 3 Bagaimana Pak Kepala Sudah sehat? Alhamdulillah Apa ini? Semarak Woy ini Mantap Siapa namanya kakak? Ini siapa namanya? Ebi Epen Ini ibu guru Tapi saya di Youtube Tapi saya di Youtube bermain Ya tiada bulan tanpa berkemah Mantap Ini Pak Kepala Ini Pak Kepala Semua satu Untung Itu Siapa namanya? Ini Pak Kepala Orang Seperti Ini Pak Kepala Ini Pak Kepala Ini Pak Kepala Oi Kedepang 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 Pasar rumah, tetangga Terima kasih Salam tangguh Mantap Luar biasa Yes, yes Nah itu, hafal itu ya Iya Iya